Hai kalian perhatikan ini penerangan nyala saya nyalakan dia tetap off saya matikan penerangan saya baru bisa nyala mantap bukan saya nyalakan saya matikan saya nyalakan matikan Assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta agar ini dibongkar dan digambar diagramnya lampu tidur murah ini ini sudah saya bahas sebetulnya hanya saja belum saya gambar kenapa ini sebetulnya saya pribadi tidak setuju karena lampu tidur ini bila tidak digunakan dayanya lebih besar daripada digunakan eh kita coba saja sebentar kalian perhatikan ini dayanya 0 masih off terlihat terlihat ya Bro saya nyalakan kalian perhatikan dayanya memang masih kecil sekali tidak sampai 1 Watt sekitar 0,84 0,9 Watt pada saat rangkaian ini off kalian perhatikan akan saya matikan penerangan saya lihat bila alat ini nyala maka daya daya lebih kecil sekitar 0,7 Watt paham ya Bro oke kenapa begitu saya gambar saja ini memang dirancang kecil Bro besar arusnya tapi memang aman sudah saya buat oke kalian perhatikan rangkaian rangkaiannya jadi ini Bridge saya gambar saja ini PLN kemudian Bridge sorry resistor ini dia menggunakan 36 Kilo 36 Kilo kemudian Bridge Hai Oke seperti ini Hai ini yang rancangnya rangkaian yang baru saya lihat tapi sebetulnya tidak enak kalian perhatikan di positif ini diberi transistor langsung saya gambar begini saja transistornya sebetulnya apa saja ini di sini saya mengganti contohnya ini tipenya ini tipenya apa tadi saya lupa ini transistornya J3 Y atau C8550 kalau tidak salah tapi prinsipnya sama jadi dari kolektor Hai jadi dari kolektor Hai seperti ini jadi short ini LDR saya gambar gini saja Hai ini airnya air basis bisa 330 ohm kemudian LDR Hai ini VCC ini positif negatif ke negatif saya buat seperti ini saja LDR Hai dan lampunya yang 4 buah ini sebetulnya tinggi bro kita coba saja agar kalian paham Hai ke alat ukuran saya mana terlihat tegangan lednya agar kalian mengerti karena yang saya buat menggunakan led biasa dan perhatikan tegangan led yang digunakan oke ini saja positif Hai ke ini saja positif Hai kalian lihat tegangannya 17 volt perhatikan baru satu led 17 volt jadi kalau 4 4 led 17 dikali 4 jadi led ini yang digunakan ada 4 buah 7 spesifikasinya 17 volt biasanya led-led tegangan tinggi ini sekitar setengah Watt atau 1 Watt paham ya bro rangkaiannya seperti ini jadi resistor ada tiga 36k 36k 330 sudah tidak ada lagi dan LDR kemudian saya buat seperti ini saya menggunakan led biasa jadi yang saya gunakan lednya spesifikasinya 2,1 volt saya pasang seri 4 seperti ini untuk agar ini bisa digunakan atau berjalan yang dirubah apanya kalian perhatikan yang saya rubah nilai RB nya ini kenapa pada saat on dia tegangannya maksimum sekitar 8 volt sedangkan ini pada saat on aslinya tegangan maksimum sekitar 70 volt agar transistor bisa on off maka nilai RB diperbesar ini saya menggunakan yang saya gunakan bro bila menggunakan led 2,1 volt Rb yang saya gunakan 22 kg ya benar 22 kg merah-merah orange oke kita coba saja ini tadi kita sudah coba sekarang yang buatan saya jadi kalian perhatikan jadi kalian perhatikan saya menggunakan diode 1N4007 resistor ini 33 kg yang saya gunakan dan RB nya ini 22 kg ini led biasa agar kalian paham jadi jangan khawatir bro rangkaan-rangkaan seperti ini walaupun ini tegangan 220 volt AC average karena ada resistor 2 resistor ini sebagai pembatas arus akhirnya bila tidak ada beban tegangan disini tetap 220 bila diberi beban maka akan drop karena disini arusnya kecil sekali jadi arus maksimum yang mengalir kira-kira Imax ke rangkaian ini Imax kalian hitung saja 220 volt dibagi 36 kali 2 72 kg paham ya bro kenapa RB nya aslinya 330 saya ganti 22k karena led yang saya gunakan tegangan yang berbeda oke kita coba saja Hai koknya trum saya nih hati-hati karena ini nyetrum kalian perhatikan ini penerangan nyala saya Nyalakan dia tetap off saya matikan penerangan yukur nah ya kerangan saya baru bisa nyala mantap bukan saya nyalakan saya matikan saya nyalakan matikan paham bro rangkaian memang sederhana tapi kelemahannya daya yang digunakan lebih besar pada saat off Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh